Pemirsa meningkatnya tren cukur gundul masyarakat Jember terus menjadi fenomena baru pasca tumbangnya paslon petahana dalam perhitungan cepat. Setelah puluhan anggota Dewan melakukan aksi cukur gundul, sejumlah santri, aktivis, dan pemerhati politik di Jember juga melakukan aksi yang sama untuk menunaikan nazar dan merayakan pergantian Bupati Jember. Tumbangnya calon Bupati Petahana Dr. Faida dalam Pilkada Jember 2020 versi hitung cepat kemarin terus menjadi topik yang hangat di tengah masyarakat Jember. Sebagian warga melakukan aksi cukur gundul untuk menunaikan nazar dan merayakan pergantian Bupati Jember ini. Bertempat di lingkungan pondok pesantren Al-Govilin yang merupakan tempat tinggal calon wakil Bupati Gus Virjong, para warga, aktivis, santri, dan pemerhati politik di Jember ini juga melakukan aksi cukur gundul. Aksi ini adalah bentuk ungkapan cukur mereka atas hasil manis dari sebuah perjuangan panjang dalam membela nasib masyarakat Jember seperti para guru tidak tetap dan juga pegawai tidak tetap, nasib para petani, nelayan, dan para pengendara yang menjadi korban jalan rusak. Koordinator Masa Paslon II Kiai Haji Baikuni Purnomo atau Gus Baikun berharap pemimpin baru Kabupaten Jember, Hendi Virjong, bisa segera memenuhi janjinya untuk membenahi Jember dan mengembalikan hak masyarakat Jember. Empat bulan, kami berharap beliau bisa mengembalikan hak-hak JTTPTT, juga bisa mengembalikan hak-hak warga Jember yang sepanjang tahun 2019-2020 tidak ada JPNS, karena kesalahan merit sistem yang ada di Jember. Kami ingin hak-hak masyarakat Jember dikembalikan. Di Jember juga banyak PNS yang tidak bisa naik pangkat, karena merit sistem yang hancur. Kami berharap ini bisa dikembalikan semua, sehingga seluruh masyarakat Jember punya peluang hidup yang lebih baik lagi, dan tentunya, ya kan, kami berharap, Bapak Aji Diswator dan juga Gus Virjong, lebih peduli kepada masyarakat Jember dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi kami, sehingga bisa mengembalikan lagi kejayaan ekonomi Jember, yang mana dulu? Sebelum periode Bupati Faidah, Jember peringkat dua terbaik sejauh timur ekonomi. Sebelumnya puluhan anggota DPRD Jember juga melakukan aksi cukur gundul di ruang lobi gedung Dewan. Hal ini dilakukan karena lima tahun pemerintahan Bupati Faidah, hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak berjalan dengan baik, sehingga berimbas terhadap melornya pembahasan APBD. Menurut Nyoman, pihak eksekutif tidak mau ditegur dan diberi masukan, bahkan DPRD Jember juga sudah menggunakan semua haknya, mulai dari hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat yang menghasilkan usulan pemakzulan, namun tidak digapulkan oleh Mahkamah Agung. Kami betul-betul berjuang, Dewan DPRD Jember ini melimpahkan semua haknya, mulai interpelasi angket sampai ke pemakzulan, semua yang dilakukan, dan Bupati kita ini betul-betul ya bengal ya, sehingga kami merasakan sekali sebuah kondisi yang berat dalam memperjuangkan untuk punya masyarakat Jember. Nah hari ini dengan adanya PKD, ternyata masyarakat sendiri yang memakzulkan Bupati yang kita anggap ya zolim, ya susah untuk diajak lurus, komunikasi termasuk mengikuti semua aturan yang ada di pemerintahan daerah. Jadi hari ini sebagai bentuk rasa syukur, ya termasuk ya melampiaskan ya hasrat kami lah, kebahagiaan kami karena Bupati yang selama ini memang kita ingatkan, apabila sudah ditumbangkan sendiri oleh masyarakat. Sementara itu, David Handoko Seto menegaskan bahwa 50 anggota DPRD Jember sudah berkomitmen akan melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan yang baru. Jadi untuk membangun sebuah perubahan yang baik, Bupati dalam hal ini, ini akan berkesan sama dengan DPRD. Nah Bupati tidak boleh untuk tidak menerima kritik, harus menerima kritik tentunya, kritik yang akan kita sampaikan adalah kritik-kritik yang bersifat konstitusional, yang itu berasal dari aspirasi masyarakat seperti itu. Dan tidak akan pernah berhasil seorang Bupati memimpin daerah kalau dia tidak mau dikritik. Dan ketika dikritik, maka dia akan banyak tahu nanti apa teman-teman yang itu harus diperbaiki.